Ya ini sudah mau gelap, kira-kira hampir jam 6 sore. Saya di rumahnya Bung Roky Gerung, yang terkenal itu. Tidak terkenal. Saya tadi sebenarnya spekulasi ke sini, apakah orangnya ada atau tidak. Ternyata orangnya ada, tapi lagi ada tamu. Saya pikir biarpun ada tamu, boleh nggak ke sini, ya silahkan saja. Saya pikir ngomong rahasia, ternyata tidak. Dan di sini, saya lihat, ini ada Jumhur. Baru keluar dari penjara. Ini ada Sahganda. Naing kolan. Ini Peri. Kalau ini orang-orang begini kumpul semua di sini, ini sebetulnya jansian atau eksiden? Enggak, ini seluruh yang pernah punya eksiden kumpul di sini justru. Ini namanya Pondok Akal Sehat. Dan didedigasikan untuk dikunjungi oleh mereka yang berakal sehat. Yang mengembarkan adalah Dahlan Iskan Way. Akhirnya menemukan way-nya di sini. Dan kumpulan orang-orang yang setia kepada pikirannya. Ternyata ini rumah pertama yang dibangun di sini. Saya tanya tadi, ini siapa yang bangun? Ternyata orang kampung di sini, tetapi yang merencanakan Rocky Dirung sendiri. Lebarnya hanya 4 meter. Panjangnya yang berupa ini. 9? 9 meter. 4 x 9. Ini untuk rumah sederhana. Ini bata. Ini saya ikut susu bata sendiri. Pasang sendiri, Rocky Dirung. Dan jendelanya ini beli dari rumah yang dibongkar. Dari kampung sebelah. Pintunya juga begitu. Semuanya. Genteng-genteng. Gentengnya juga. Genteng dari rumah yang dibongkar. Kemudian dibeli. Mestinya harganya berapa? Harganya 11 ribu jadi 2 ribu. Jadi murah sekali. Dan ini teras depannya seperti ini. Ada bunga. Kenapa pilih bunga ini? Iya, karena saya tahu Mama selalu ingin melihat bagian bunga saja. Jadi saya siapkan side-nya buat Mama. Ini apakah termasuk bunga yang setia pada pikirannya? Bunga selalu setia pada alam semesta. Karena tanpa bunga tidak ada alam semesta. Tadi untuk sampai ke rumah ini harus dari jalan raya, parkir di pinggir jalan, kemudian harus lewat perengan, lewat tebing. Tebingnya berarti jalannya harus memutar-memutar begini, kemudian sampai di sini. Dan kita lihat di sana ada pondok lagi, mungkin tempat diskusi, tempat buku-buku. Saya lihat tadi buku-bukunya bahasa Inggris semua yang saya tidak bisa baca. Tetapi Jumhur bilang semua buku itu sudah tidak ada gunanya. Karena semua isi buku itu sudah masuk ke otaknya Roky Gerung. Jadi sebetulnya siapa saja sudah boleh ambil buku itu. Karena sudah terekam semua. Dan di sana itu ada proyek baru, saya tidak tahu proyek apa. Mungkin berpusatkan. Karena sudah dekat sekali dengan rumahnya Roky Gerung. Sudah gundul tanahnya. Dan di kejauhan sana itu rumahnya Pak Prabowo. Katanya hanya beberapa ratus meter dari sini. Ya inilah kerajaan proyek baru Roky Gerung. Ya ini rumah proyek baru. Isinya cuma rumah dan tangga. Enggak ada rumah tangga di sini. Cuma rumah dan tangga. Enggak ada rumah tangga ya. Dan ini ada sepeda. Sepedanya merek Suzuki. Saya tanya tadi kenapa beli sepeda ini. Supaya dapat mobil. Jadi mobilnya Roky Gerung ini. Bonus. Suzuki Escudo tahun 2003. Tahun 2003. Kuno sekali. Dan katanya itu satu-satunya mobil. Mungkin nanti itu mobil yang akan dipakai parada. Saya akan beli mobil baru. Kalau proyek Pak Dahlan sudah selesai. Mobil listrik. Mobil listrik Pak Dahlan harus dilanjutkan. Ya. Terima kasih. Ini sudah gelap sekali. Untung sekali hari ini tidak ada hujan. Tadi saya sudah lakuk sekali ada hujan. Tadi saya sudah lakuk sekali ada hujan. Yes. Ini dikunjungan incognito yang membawa revolusi. Setiap ada pikiran sendiri. Setiap ada pikiran. Setiap ada hujan. Elise tersebut.